Halo teman-teman semua bagaimana kabarnya hari ini semoga sehat selalu ya dimanapun kita berada video kali ini teman-teman kita akan belajar bagaimana cara menentukan setup dan menentukan arah harga agar kita tidak selalu terkecoh dengan arah harga kita buy malah turun ya eh kita sell malah naik teman-teman jadi bisa jadi pusing ya bisa emosi kita jika kita tidak memahami arah harga dengan baik nah untuk itu teman-teman kita akan cari setup disini coba kita bersihkan ini analisa kemarin ya oke disini kita akan cari setupnya untuk mengetahui kemana nanti arah harga ini teman-teman lalu kita cek apakah memungkinkan untuk harga tersebut sesuai dengan setup atau tidak nah sekarang kalau kita boleh cek ke Hai time perbesar kita coba ke hal 4 dia 4 ada rejection ini rejection eh rejection juga dari atas nah ini menjadi satu sarea ya di sini ada beris nah nah sekarang kita masuk ke h1 h1 nah ini area ini real base rally nah ini tidak berhasil di break ya nah ini ini tidak mampu di break oke sekarang coba ke m30 kita cari setupnya potensi akan naik ya karena region ini tidak mampu di break kita coba refine disini nah ini teman-teman kita cek di m30 ini ada potensi kenaikan ya nah ini ini ada dominan break by ya ini dominan break by jadi potensinya harga ini masih akan ada kenaikan ya ya setidaknya untuk scalping lah kita boleh eh menggunakan setup by ini nah sekarang apakah ini memang eh betul memang betul akan naik teman-teman coba kita cek ya ini harus dipastikan gitu teman-teman karena tidak semua eh dominan break itu sesuai dengan arahnya ya artinya kadang ada dominan break seperti ini eh malah fail teman-teman nah jadi mencari pendukungnya saya cek di sebelah eh kirinya apakah ada area yang membuat harga terjadi seperti ini nah ternyata setelah kita cek teman-teman disini ada area yang membuat harga rejection setelah rejection terbentuklah setup by ini dominan break nah jadi ini sudah ada pendukung ini kita didukung ada muncul dominan break ini ya karena ada area disini dan ini tidak break nah sekarang eh coba kita cek lagi kira-kira sejauh mana harga ini akan naik ya melalui dominan break ini ini untuk teknikal scalping ya teman-teman ya nah di sini ada jurn 161.8 ini ada shadow candlestick ya tepat di jurn 161.8 nah sekarang coba kita cek jika kita melakukan entry di jurn area ini nah ini masih bagus ini ya untuk scalping di empat puluhan pip udah bagus ini teman-teman nah jadi yang eh berikutnya kita tinggal cek ini area yang bagus untuk open posisi buy nah ini sudah ada pendukung kita bahwa harga berpotensi akan naik minimal ke 161.8 ini sekarang kita langsung cek area entry yang bagus kita masuk ke M5 di M5 tentunya ya untuk melakukan open posisi jangan sampai di luar daripada zone area 100 nah ini teman-teman jangan sampai di luar daripada zone area 100 ini oke disini saya akan gunakan zone entry yang ada di bawah ini untuk buy saya akan pending dulu di area ini oke teman-teman disini sudah kita pending sebanyak tiga layar aja nah disini tentunya take profit itu di 161 ini TP yang rasional ya nah untuk SL itu di bawah daripada zone kosong kosong ini kita kasih sedikit space disini ini sangat bagus teman-teman untuk scalping ini sampai di angka 60-an pips ya karena kita gunakan POI yang di bawah nah ini sudah masuk di angka sakral ya ini 25% ya nah ini sepuluh empat bagian oke sekarang langsung kita setting untuk SL dan TP nya oke kita setting SL dan TP ini sudah oke semua nah jadi kita sudah jelas ya memahami bahwa harga ini akan mengalami kenaikan teman-teman nah disini kita enter satu ya barangkali nanti dia tidak tembus untuk POI pertama ini ya jadi kita enter satu layar di area ini barangkali nanti dia tidak break teman-teman oke sekarang kita tinggal menunggu aja teman-teman posisi ini sudah aman nanti kita lihat bagaimana hasilnya oke teman-teman disini kita kembali kita lihat satu layar ya yang kita entry langsung itu yang berhasil teman-teman sudah masuk ke take profit 45 pips sebelumnya kita hapus dulu semuanya banding order ini nah sekarang teman-teman ini penting untuk kita nah dia hanya mampu turun mengambil order sampai di zone ini jadi ini merupakan konfirmasi dominan break yang tadi di M30 ya nah ini ini merupakan konfirmasi dan jika kita mencari point entry boleh kita tentukan contoh di area angka 50% ini ataupun equilibrium dan kadang juga memang ada yang sampai ke area paling bawah bahkan dia nge-sweep teman-teman nah jadi kita dalam hal seperti ini kita tidak pernah tahu teman-teman sampai di mana dia mengambil ordernya nah jadi saran untuk menggunakan area seperti ini boleh kita cek area entry di angka-angka 50% atau di 61 61,8 nah itu sudah bagus untuk kita jadikan sebagai zone entry dimana tadi pada M5 kita lihat ya ini area masih fresh ya harga masih di zone ini turun dan dia hanya sanggup nge-sweep ya dia tidak mampu ke POI kedua kita harga langsung mengalami kenaikan nah inilah teknikalnya teman-teman cara mengetahui kalau arah harga dengan mudah ya jadi kita tidak akan terkecoh dengan arah harga ini kita bisa mengetahuinya dengan mudah teman-teman dengan adanya setup-setup yang sudah kita pahami dan menentukan area entry yang tepat oke teman-teman semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua terima kasih salam profit dan tetap semangat